Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali memberikan semangat untuk timnas basket Indonesia menjelang laga melawan Australia di FIBA Asia Cup 2022. Pertandingan Indonesia versus Australia pada babak penyisihan grup FIBA Asia Cup 2022 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2022. Sebelum melawan Australia, timnas basket Indonesia sudah menghadapi Arab Saudi, 12 Juli, dan Jordania, 14 Juli 2022. Marcus Bolden dan kawan-kawan memetik kemenangan 80-54 atas Arab Saudi, sebelum menderita kekalahan 65-74 dari Jordania. Kekalahan dari Jordania membuat posisi Indonesia merosot keurutan ketiga klasemen grup FIBA Asia Cup 2022 dengan mengoleksi 3 poin. Situasi tersebut membuat jalan Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia atau FIBA World Cup 2023 kian terjal. Pasalnya, Indonesia wajib lolos ke babak 8 besar atau perempat final Asia Cup agar mendapatkan tiket ke FIBA World Cup 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.